Indonesia Bertauhid TV Alhamdulillah Bapak Ibu jangan sekalian rahimani wa rahimahumullah Sebenarnya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT Untuk bisa menikmati hari-hari khususnya di bulan Ramadhan Yang ini merupakan kenikmatan spesial yang Allah berikan kepada kita semuanya Karena sungguhnya bahwa sekalian Kenikmatan kita itu yang pertama Kita dijadikan oleh Allah SWT sebagai seorang muslim Ini adalah kenikmatan yang tidak bisa dibeli dengan apapun Sehingga satu-satunya penyesalan orang yang ketika di dunianya Dia tidak memiliki keisraman Seperti yang Allah katakan Orang-orang kafir dia berangan-angan Seandainya Saya dulu adalah seorang muslim Yang kedua Bahwa harga keselaman kita ini mahal Sangat mahal Kalau sekarang mungkin Tidak Jelas harganya Tapi akan jadi jelas ketika Saat kita nanti menghadap Allah SWT Yang hari itu Allah katakan Hari ini kata Allah Tidak ada lagi tebusan Baik Dari kalian Bagi orang-orang munafik Maupun orang-orang kafir Tepusan hari itu Satu-satunya adalah Iman yang kita bawa Keisraman yang kita miliki Maka kata Nabi Ketika anda masuk kubur Ini alias mati Sedangkan kita membawa keisraman Maka bergembiralah Karena berarti kita punya modal Pokok Untuk selamat Dari Kekalnya Adab Bagus sekalian Orang Selamat dari Adab itu Macem-macem Ada yang selamat Dari awal Ini orang yang memiliki Keselaman yang sempurna Atau keselaman yang bagus Sama sekali Dia bahkan Tidak dihisap Tidak diadab Dia langsung Benar masuk jannah Ini yang dikatakan Yaitu mereka Mereka yang Tapi harus diaudit dulu Dihisap dulu Dan alang Sangat beratnya Kisap Sekarang ini Bapak sekalian Orang kalau di Audit KPK Sehari aja Sembilan jam Belengar Pertanyaannya Dicecer Sampai Ini Kemana-mana Di akhirat Nabi katakan Nabi ceritakan Ada orang miskin Sama orang kaya Orang miskin Sudah masuk surga duluan Orang kaya Juga masuk surga Tapi Jaraknya Sampai ada Yang 500 tahun Karena Orang kaya Sedang menjalani Kisap Audit Yang ketiga Orang yang masuk jana Tapi mesti dia Diadab dulu Karena ada dosa Yang tidak diampunkan Oleh Allah Ta'ala Belum diampunkan Allah Dan dia belum Bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi dengan Modal imannya Dengan modal Keislaman Iman Yaitu Iman yang dimaksudkan Iman yang tidak Kecampuran syirik Dan iman yang tidak Kecampuran Dan tidak Kerasukan Nifa Sebab Lalu sekalian Minta maaf Orang yang ngaku Iman Orang yang ngaku Iman Tapi Hari-harinya itu Dia Campurannya syirik Punya amaliyah Keamalan Yang itu masuk Dalam amalan Kesyirikan Ini ayatnya Allah katakan Alangkah Sangat banyaknya Orang mengaku Beriman Dia mengaku Beriman Sedangkan Dia itu Musyrik Artinya Banyak melakukan Amalan-amalan syirik Padahal Allah mengatakan Allah mengatakan Ludes semuanya Yang kata Allah Habaan Mangsura Dia tinggal bagikan Debu yang Peterbangan Kemudian Yang kedua Orang yang mengaku Iman Tapi minta maaf Hanya Hiasan lesan Hatinya kosong Dari iman Mereka mengucapkan Kalimat-kalimat Iman Dengan lesannya Tapi hatinya kosong Dari Hakikat iman Yang dia ucapkan Sebagian orang Ada yang mengatakan Kami beriman Kepada Allah Dan hari akhir Padahal Mereka tidak beriman Atau yang lain Kata Allah mengatakan Para munafik Itu kalau Dia datang Kepada Nabi Dia dengan Penuh Penegasan Penekanan Bahwa Dia betul-betul Bersaksi Beliau adalah Utusan Allah Tapi Allah Katakan Allah tahu Yang Muhammad Engkau utusan Allah Dan Allah Menjadi saksi Bahwa Orang-orang munafik Itu pendusta Sekalian Apa sih Prakteknya Di tengah-tengah kita Orang yang mengaku Mu'min Tapi musyrik Mengaku Mu'min Tapi munafik Ayatipun Unten Praktekipun Mesti Unten Contoh Segini Nabi Mengatakan Ada orang Masuk surga Gara-gara Hanya Seekor Lalat Hanya Lalat Tapi Menyebabkan Dia masuk Ada orang Masuk neraka Gara-gara Seekor Lalat Sampai Sampai Sahabat Iran Ya Rasulullah Kaifadhali Kok Saket Kanjeng Nabi Ada orang Masuk surga Mung Gara-gara Lalat Mara Rajulani Kata Nabi Ada dua Orang Lewat Perkampungan Dan Orang Kamu Ini Lau Sanaman Mereka Memiliki Beralah Yang Diagungkan Yang Disembah Dan Itu Ada Penjaganya Kata Sang Penjaga Pak Korrib Silahkan Bapak Kalau Mau lewat Sajen Dulu Kata Yang Satu Ma Indi Ok Ribu Ma Indi Say Ok Ribu Oh Saya Tidak Punya Apa-apa Kalau Untuk Sajen Kata Satpam Pak Korrib Walau Duh Baban Kalau Bapak Tidak Punya Apa-apa Bapak Silahkan Sajen Walaupun Hanya Dengan Seekor Lalat Si Orang Ini Kemudian Sesajen Dengan Seekor Lalat Dia pun Selamat Bisa Lewat Tapi Kata Nabi Dia Masuk Meraka Di Tempat Kita Ini Soal Sajen Sajen Untuk Untuk Kayaknya Banyak Bladrek Sembarang Kalian Disajeni Kalau Dulu Di kampung Mau Tanem Sajen Panen Sajen Nyimpen Panenan Sajen Kemudian Mau Kawin Sajen Sajen Dimana Dimana Intinya Sajen Sajen Budaya Yang Sangat Merbak Dan Ini Bukan Budaya Islam Tapi Budaya Syirif Walaupun Dikatakan Budaya Budaya Ini Konten Kali Budaya Islam Budaya Jahiliah Budaya Yang Dibenarkan Oleh Islam Budaya Yang Masuk Dalam Kategori Jahiliah Contoh Lagi Dukun Nabi 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 Tika Niatin Man Atakah Hinnan Atau Arrafan Fasat Takab Bima Yakun Fakat Kafara Bima Ung Sila Ala Muhammadin Salallahu Alu Salam Barang Siapa Yang Dia Mendatangi Dukun Atau Paranormal Lalu Dia Membenarkan Perkataannya Maka Dia Telah Mengingkari Al-Quran yang Allah turunkan Kepada Rasulullah S.A.W Pertanyaannya Yang ingin bersadat Mengaku iman Tapi dia suka datang ke Dukun Ada gak Pak? Ya Dukunnya juga kadang Pak Haji Bukan hanya Muslim Dukunnya Dukun, Bu Dukun Mbak Dukun, Pak Dukun Dukun itu kan kali Dukun ini reng Dukun Putih Tapi kali-kali pun Dukun Nek Dukun ini reng Pangsa Pasaripun rata-rata Tiang abangan, tiang awam Nek tiang Dukun Putih, niku Pasaripun Sing rotok mambu-ambu agami Rotok mambu mejid, santri Dukun Putih Ini kali-kali pun Dukun Pantun Dukun Kalau Masya Allah Kalau ada pasien datang Suruh bawa Quran Sehingga pasien rasanya Masya Allah Mbah biayi Kita aja kalau mau berobat Suruh bawa Quran Nek Ternyata Quran yang dibawa itu Nyungabunten Tinggi ancik-ancik Tengwisi Wanten yang Qurannya Diancingi Memang syaitan punya Tarekoh macam-macam Untuk Yaitu transaksinya Dengan para Dukun Contoh malih Nabi Ndikagen Inna rukok Wattama'im Wattiwalah syirgun Jampi-jampi Berdukunan Cimab Pelet Niku Syirik Pertanyaan ipun Ada gak Kira-kira Orang yang sudah Bersyadat Dan masih Suka Ya Perdukunan Cami-cami Perdukunan Cimat Pelet Pelet itu Aji pengasian Sehingga Kalau Sebagian orang Bilang Rapopo Kalah rapopo Menang dupo Sehingga rupo ini Kalah rapopo Dupo Nanti yang main Dukun Terus kalian lihat Ini adalah Contoh-contoh Praktek Kesirigan Yang masih Selalu Sangat Banyak Di tengah-tengah Muslimin Yang menunjukkan Di dunia punten Memang Masih ada Orang yang mereka Maku Muslim Tapi masih Bergelimang Dengan Berbagai macam Amal-amal Kesirigan Ini Ngantas Kalau kita sampai Melakukan Kesirigan-kesirigan Keislaman kita Nanti Muspro Tidak ada Gunanya Orang Mukmin Orang Maku Muslim Tapi Munafik Kalau Di zaman Nabi aja Ada Di zaman Para sahabat Sangat Buanya Di zaman Kita Tentu Sangat Lebih Banyak Di antara Ciri khas Di antara Ciri khas Orang Yang mereka Punya Tanda-tanda Nifat Yang Allah Katakan Kalau Dikatakan Pada mereka Mari Buayu Kita Betul-betul Menghidupkan Ajaran 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 Rasulnya Alias Menghidupkan Quran Menghidupkan Sunnahnya Kadang Nabi Hidup-hidupkan Betul Agama ini Ya Dipelajari Dijadikan Kurikulum Pendidikan Kemudian Dipraktekan Dalam Kehidupan Di Keluarga Di Masyarakat Kalau Perlu Bisa Diundang Undangkan Apa Kata Allah Anda Akan Melihat Yang namanya Orang Munafik Itu Mereka Sekeras Mungkin Akan Berusaha Untuk Menghalangi Jonganti Kelakon Jangan Sampai Terwujud Upaya Untuk Bisa Menghidup-hidupkan Ya Ini Ajaran Agama Allah Ta'ala Ini Orangnya Mengaku Muslim Mu'min Mengaku Beriman Tapi Kalau Sudah Dengan Islam Itu Antipati Ini Orang Yang Mengaku Mu'min Islam Tapi Allah Hanya Akan Menerima Iman Yang Tidak Kecampur Syirik Iman Yang Tidak Kecampur Nifak Sehingga Mereka Tidak Memang Tidak Al-Aw Atau Tidak Kafah Tidak Beleng Dan Tidak Tulus Tidak Legowo Dalam Menerima Islam Yang Allah Inginkan Adalah Orang Orang Mu'min Yang Kata Allah Orang Orang Mu'min Yang Tidak Mencampurkan Dengan Syirik Orang Mu'min Yang Mereka Iman Kepada Allah Dan Rasulnya Dan Tidak Ada Keraguan Sama Sekali Bawaannya Itu Kalau Dengan Islam Mantap Yakin Tidak 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 Ragu Dan Memang Ada Ketawa Duhan Untuk Menjadi Seorang Muslim Yang Benar Benar Muslim Bukan Muslim Bukan Islam Yang Di Pelkodo Islam Di Pelkodo Sehingga Jadi Bulan Bulanan Jadi Gajul Gajulan Jadi Bahan Istizah Jadi Bahan Permainan Sekalian Islam Yang Akan Berharga Insyaallah Kelak Islam Yang Nigi Ini Islam Yang Mahal Ini Yang Akan Menjadi Tebusan Kita Ketika Kita Kelak Menghadap Allah Ini Kesengsaran Di hari Kita Menghadap Allah Allah Katakan Hari Itu Harta Kita Sebanyak Apapun Dan Koneksi Kita Anak Laki Laki Kita Sehebat Apapun Itu Tidak Akan Lagi Bermanfaat Buat Kita Di Dunia Ini Kita Kerja Jumpalit Berusaha Untuk Menyidup Orang Yang Paling Kaya Raya Hartanya Kalau Banyak Dan Melimpah Itu Harapannya Bisa Membeli Segala Galanya Bisa Berbahagia Yang Sebenar Benarnya Tidak Ada Keinginan Yang Tidak Keturutan Demikian Pula Ketika Orang Dia Pengen Jadi Penguasa Dia Betul Dengan Kekuasa Itu Biar Bisa Melakukan Apapun Tanpa Halangan Sampai Semua Cara Dia Lakukan Untuk Mendapatkannya Kalian Tapi Harta Dan Kekuasaan Yang Dibanggakan Manusia Sekarang Di Dunia Ini Akan Datang Waktunya Nanti Layang Tidak Memberikan Manfaat Apapun Sehingga Dia Itu Orang Orang Yang Mereka Di Dunia Hanya Punya Persiapan Mengumpulkan Harta Sebanyak Banyaknya Kekuasaan Seluas Seluasnya Dan Selama Lamanya Kata Allah Akan Menjadi Penyesalan Ma Agna Anni Maliyah Halaka Anni Sultaniyah Adui Hartaku Sebanyak Apapun Ternyata Tidak Berguna Lagi Adui Kekuasaanku Sudah Hancur Binasa Dan Hari Itu Tidak Ada Lagi Orang Yang Mau Peduli Dengan Kita Kata Allah Seandainya Kita Punya Harta Emas Sebesar Bumi Itu Tidak Bisa Dipakai Untuk Menebus Kesulitan Yang Menimpa Kita Sesungguhnya Orang Kafir Itu Kalau Sampai Matinya Dalam Keadaan Kafir Dia Pengen Menebus Adab Diari Itu Karena Kekafir Hanya Walaupun Dengan Emas Sebesar Bumi Kata Allah Fala Yukbala Mokyo Sampai Celeteng Sampai Ada Bakdo Kucing Sampai Ada Beling Bosok Kata Orang Jawa Oh Tidak Bakal Diterima Allah Ta'ala Sekalian Harga Keimanan Keisraman Kita Nikmat Seharga Itu Sekalian Nikmat Berikutnya Adalah Nikmat Kehidupan Selama Kita Masih Diberikan Kesempatan Inilah Waktu Untuk Berbenah Mengumpulkan Bekal Menghadap Allah Niki Kenikmatan Tapi Seringnya Manusia Mereka Tidak Perhatian Dengan Waktu Nikmat Nikmat Mahbubat Tani Kasih Ruminan Nas Fima Kasih Ruminan Nas Ada Dua Nikmat Mahbun Nikmat Mahbun Fima Kasih Ruminan Nas Ada Dua Nikmat Yang Kebanyakan Manusia Mereka Siasiakan Tidak Mengambil Keuntungan Apapun Bahkan Yang Ada Dengan Nikmat Itu Justru Dia Menjadi Orang Yang Rugi Sehingga Sebab Allah Bersumpah Dengan Waktu Yang Allah Berikan Itu Ada Orang Yang Orang Yang Beruntung Ada Orang Yang Mereka Itu Orang Mereka Berada Dalam Kerugian Demi Waktu Allah Bersumpah Demi Waktu Dengan Waktu Yang Ada Ini Benar Benar Banyak Manusia Yang Mereka Rugi Pas Kalian Waktu Yang Allah Sediakan Kesempatan Buat Kita Untuk Berbenah Mengumpulkan Bekal Yang Terbaik Menghadap Allah Ta'ala Padahal Yon Nga Punten Satu Menit Itu Bisa Membuat Orang Itu Berstatus Dari Ahli Neraka Menjadi Ahl Jannah Itu Sangat Berharganya Waktu Contoh Di Zaman Nabi Punten Anak Seorang Yaudi Yang Dia Sakit Kemudian Nabi Menjenguk Dan Sekaligus Mendakwai Lalu Si Anak Ini Minta Isyarat Persetujuan Dari Bapaknya Noleh Kepada Sang Bapak Sang Bapak Nasi Isyarat Untuk Mengikuti Kepada Abul Qasim Yaitu Rasul Sallam Si Anak Kemudian Persahadat Selesai Persahadat Mati Kata Nabi Alhamdulillah Lati Anjau Minan Nar Segala Puji Bagi Allah Yang Telah Menyelamatkan Si Anak Dari Neraka Sekalian Mas Sahadat Itu Hanya Kira-kira Satu Menit Tapi Waktu Yang Sekedar Satu Menit Ini Bisa Merubah Status Dia Ahlun Nar Menjadi Ahlun Jannah Artinya Waktu Itu Sangat Berharga Sehingga Pantes Kalau Orang Yang Mereka Telah Kehabisan Waktu Satu Satunya Permintaan Yang Diminta Kepada Allah Apa Katanya Hattah Hatta Itajaa Ahad Taum Al-Maut Kala Rabbir Ji'un La'alli A'amalu Salihan Fima Taraktu Kalla Innaha Kalimatun Waqailuha Wa min Warawihim Barsahun Ila Yumi Yub'atun Hingga Apabila Kematian Telah Menjumpai Salah Seorang Di antara Mereka Yang Keluar Ucapannya Apa Ya Rabb Kembalikan Umur Kehidupanku Ya Rabb Untuk Apa Si Hamba Ini Minta Umurnya Itu Dikembalikan Supaya Dia Masih Punya Kehidupan Walaupun Barang Sebentar La Rabbi La La Akhortani Ila Ajalin Karib Ya Allah Undurkan Barang Sebentar Aja Umur Kehidupanku La Alli A'malu Salihan Ya Allah Aku Ingin Beramal Salah Kita Masih Dikasih Waktu Allah Sangat Longgar Tapi Terkadang Kita Tidak Menyadari Harga Waktu Sehingga Waktu Berjalan Sia-sia Dibuat Sia-sia Tanpa Ada Makna Bahkan Sekalian Sehingga Waktu Ini Nikmat Yang Sangat Besar Bagi Kita Lebih Lebih Kita Dijumpakan Dengan Waktu-waktu Yang Sangat Barokah Orang Yang Cerdas Dia Akan Menggunakan Waktunya Apalagi Waktu Yang Super Istimewa Untuk Betul-betul Mengeruk Keuntungan Yang Sebesar-besarnya Pedagang Perwatakan Pedagang Niku Dia Sangat Feelingnya Sangat Kuat Bagaimana Cari Posisi Tempat Yang Strategis Untuk Berdagang Bagaimana Memanfaatkan Waktu Yang Paling Efektif Untuk Berdagang Supaya Keuntungannya Bisa Berlipat-lipat Itu Perwatakan Pedagang Kalau Perlu Dia Bisa Berdagang Dalam Waktu Yang Singkat Relatif Singkat Tapi Keuntungannya Besar Mas Kalian Nyung Abun Status Kita Di Dunia Sekarang Ini Allah Katakan Kita Ini Ditamsil Digelari Oleh Allah Pedagang Supaya Kita Semangat Untuk Mencari Keuntungan Siapa Pembelinya Allah Yang Membeli Yang Membeli Allah Dan Kalau Allah Itu Pembeli Tidak Kayak Kita Bakil Memberikan Keuntungan Sudah Di Pepetkan Untungnya Dinyang Lagi Sampai Julek Pepet Pepetkan Keuntungannya Itu Allah Kalau Ngasih Keuntungan Bahkan Ashrah 10 Kali Lipat 10% 10% Sampai 700 Kali Lipat Sampai Lipatan Yang Tidak Terhingga Sehingga Allah Ajak Orang Yang Punya Keyakinan Tentang Allah That Yang Makaya Orang Yang Punya Keyakinan Tentang Hari Akhirat Hari Yang Nanti Anda Akan Panen Munduh Hasil Tanaman Dan Perdagangan Anda Mau Enggak Aku Tunjukkan Perdagangan Kepada Anda Ya Ayuhal Lathina Aman Hal Adulukum Ala Tijarah Orang Yang Hatinya Punya Pengagungan Kepada Allah Sudah Kenal Allah Sudah Tahu Allah Siapa Itu Allah Sehingga Artinya Punya Keyakinan Yang Benar Tentang Allah Sudah Punya Keyakinan Tentang Hari Kedupan Setelah Kematian Mau Enggak Aku Tunjukkan Pada Kalian Sebuah Perdagangan Yang Pasti Akan Untung Mutlak Kalau Dia Mau Terima Transaksi Perdagangan Ini Mereka Termasuk Orang Yang Dikatakan Allah Dia Menjadi Pedagang Yang Tidak Akan Pernah Rugi Yang Keuntungannya Sangat Besar Aparkan Kita Menjadi Orang Yang Beriman Kepada Allah Beriman Kepada Rasulnya Dan Kita Buktikan Dalam Lapangan Kedupan Kita Iman Itu Dengan Harta Kita Dan Dengan Jiwa Kita Iman Adalah Harta Dagangan Kita Nanti Akan Allah Beli Apa Yang Kita Jual Kepada Allah Akan Allah Beli Sesungguhnya Allah Akan Membeli Harta Dan Jiwa Seorang Mu'min Itu Dengan Jannah Dengan Surga Dan Bahasa Kalian Surga Ini Harga Yang Sangat Mahal Nabi Katakan Ketau Harga Perdagangan Allah Itu Sangat Mahal Ketau Harga Perdagangan Surga Surga Sekalian Kalau kita Mau Menghargai Kata Nabi Tidak Ada Seorang Pun Yang Masuk Surga Semata Mata Dengan Amalnya Wala Anta Ya Rasulullah Termasuk Saya Kecuali Allah Yang Mencurahkan Keutamaan Kornia Dan Rahmat Kepadaku Bahasa Kalian Seandainya Kita Taat Kepad Allah Dari Awal Sampai Akhir Tidak Pernah Maksiat Sekalipun Itu Amal Kita Tidak Bisa Kita Pakai Untuk Membeli Surga Seandainya Pukankan Rahmat Dan Kutaman Allah Kita Tidak Masuk Jannah Artinya Surga Itu Mahal Segali Sanya Ditamsilkan Surga Itu Harganya Ibaratnya 10 Triliun Amal Kita Sampumannya Maksimal Itu Harganya Hanya 10 Miliar Itu Tidak Akan Bisa Dipakai Untuk Membeli Tapi Allah Menjadikan Amal Syarat Mutlak Untuk Kita Masuk Janah Sehingga Mua Kita Harus Beramal Tapi Kita Tidak Boleh Bersandar Dengan Amal Bersandar Kita Kepada Allah Karena Kita Masuk Janah Bukan Dengan Amal Kita Tapi Dengan Keutamaan Dan Rahmat Allah Ta'ala Mas Kalian Ramadan Itu Waktu Yang Istimewa Untuk Kita Berdagang Sehingga Orang Yang Menyanyakan Ini Benar Berdagang Yang Sangat Balit Perdagang Yang Sangat Talol Yang Sangat Bodoh Allah Berikan Waktu Yang Istimewa Tidak Dia Pakai Nanti Sudah Lewat Itu Beda Lagi Nilai Waktunya Apalagi Ada Satu Waktu Kata Nabi Satu Malam Lebih Baik Seribu Bulan Setara Dengan 83 Tahun Kalau Kita Mendapatkan Sepuluh Kali Laitul Qadar Ibaratnya Kita Punya Amal Setara Dengan 830 Tahun Kalau 20 Kali Berarti 1.600 1.700 Sekian Sehingga Allah Istimewakan Kita Dengan Waktu Yang Barakah Sekalian Waktu Kita Habis Mudah-mudahan Manfaat Mudah-mudahan Allah Memerikan Para kita Istiqamah Untuk Benar-benar Semangat Mengingung Isi Waktu Ramadan Kita Sampai Kita Keluar Ramadan Menjadi Orang Yang Sangat Untung Dan Kita Kembali Kepada Allah Sebagai Orang Yang Khusnul Khatimah Dan Dipanggil Sebagai Ahlul Janah Terima kasih Banyak Ada Sewaktu Bisa Dikan Doa-doa Ada Waktu Mustajab Sebelum Kita Berbuka Puasa Demikian Wassalamuala Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh